Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bosku Di video kali ini Saya akan membahas Liputan khusus tentang Bulan Ramadan Jadi apa yang akan saya liput Apa yang akan saya post Ikuti video saya berikut ini Let's go Intro 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 Oke jadi Jadi di video kali ini Kita akan mengekspos Membahas Tentang salah satu tradisi Yang ada di desa-desa ya Mungkin di kota ada apa enggak Saya juga kurang tahu Tradisi itu Kalau di tempat saya dinamakan dengan Teh dur Teh dur itu mungkin bahasnya tadi Kata teh dur ya Teh-teh itu dari kentongan Suara kentongan Dur itu suara Wiji dur Jadi Tradisi teh dur itu Kalau saya kecil dulu Itu Untuk menandai Nah awal masuk Bulan Ramadan Dan untuk menandai Masuknya bulan Sawal Itu ada dua Terus ada empat Yang dua lagi Menandai Selesai sholat rawih Dan Menandai Waktu akan Masuk sahur Ya Semacam Untuk Bangunin sahur Nah itu ada empat Tapi Seiring berjalannya Waktu Yang dua pertama Tadi Yaitu untuk menandai Satu romantan Dan satu sawal Itu sudah Apa ya Kayak Tidak ada Itu mungkin Karena efek dari Yang tanggal Satu romantan Dan satu sawal Itu harus menunggu Keputusan Dari perintah Berdasarkan Rukyatul Hilal Ya karena Di Indonesia Khususnya Itu menggunakan Rukyatul Hilal Walaupun Ada sedikit Atau beberapa Ormas yang menggunakan Metode Hisap Atau Hitungan Tapi Untuk di tempat Saya sendiri Itu menggunakan Yang Khususan pemerintah Jadi tidak Berani Kalau misalkan Tanggal 29 Atau 30 Seabang itu Melakukan Tedur Jadi Tidak ada Dan yang Masih ada Sekarang itu Cuma satu Untuk bangunin sahur Juga sudah Tidak ada Kalau itu mungkin karena Dari Anak-anak sendiri Kalau dulu banyak Yang malam itu Anak-anak kecil Ya Sangat gede Tapi masih jomblo Belum-belum punya Keluarga Belum-belum Punya istri Itu Di masjid sekarang Sudah Jarang Jadi tinggal satu Yaitu Yang dipertahankan Setelah Selesai Sholat Tarawih Jadi Tekdur ini Dilakukan Saat Selesai Sholat Tarawih Fitir Ada doa-doa Terus Jamaah itu Keluar Dan diiringi Dengan Tradisi itu Itu masih Sampai sekarang Dan sangat Dianjurkan oleh Imam Masjid Di tempat Saya tinggal ini Jadi Seperti apa Prosesi Tekdur itu Mari kita Lihat Bareng-bareng Yang sempat Saya rekam Di masjid Tempat saya Melakukan Sholat Tarawih Oke Terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati